PKI dipelihara itu tadi jaman Soeharto, dipelihara Soeharto untuk legitimasi dia. Jadi itu berkepanjangan itu sampai berapa puluh tahun. Dia lagi sembahyang begini, ditarik bajunya. Aku nih sampingnya, ditarik bajunya, ditarik bajunya, ditarik dia keluar ke terra, suruh duduk. Baru dua tiga menit situ, Soeharto datang. Saya ngebayangin tuh, kalau seandainya kita masih punya pasukan Siliwang yang seperti dulu, mungkin Papua udah selesai tuh sekarang. Karena mereka pasti lain operasinya tuh. Mereka akan hidup di situ bersama masyarakat, jadi guru, kawin-kawin. Dan hampir seluruh pemberontakan yang terjadi di Indonesia, itu melibatkan tentara, termasuk G30 SPKI. Tidak ada yang tidak terlibat tentara. Ngasso Ngariung Sore Oke, welcome to TotalPolitik. Jumpa lagi di Ngasso with Bambang Ngari Murti and Friends. Dan kali ini sih kita sudah kedatangan. Bambang Ngari Murti bersama, Opung Banda! Opung! Kasih dekat dulu mic-nya, Opung. Kasih salam dulu, salam Natal dan tahun baru untuk netizen-netizen. Opung maju aja, kursi yang maju. Nah, buat pencinta-pencinta. Buat Opungers-Opungers di luar sana. Iya, selamat Natal dan selamat tahun baru, 223. 2023. Apa pesan kuncinya di tahun politik ini? Merdeka. Merdeka ya. Pesan kunci apa? Pesan kunci. Merdeka. Oh, Merdeka. Merdeka dari kebodohan, Merdeka dari kekacauan. Merdeka dari radikal. Merdeka. Itu banyak, dicangkup itu Merdeka. Ini kata-kata Merdeka ini dari Bung Karno dulu itu gimana ceritanya, Opung? Kenapa kata itu yang dipilih? Kan kalau kita lihat di podcast-nya Mas Guru ya, ada salam merdeka-merdeka itu, gitu. Dia, yang saya tahu, yang saya pelajari, sebenarnya dulu kan terkenal membedakan yang dikatakan Republikan. Orang-orang yang mengendaki Republik. Karena pada awal-awalnya ada juga rencana mau buat negara syarikat. Seperti RIS, Republik Indonesia yang saya carikan. Kemudian ada negara Pasundan. Ada negara ini. Nah, kemudian sekelompok yang betul-betul mengapakan keindonesiaan itu disebut itu yang Republikan. Jel-jel Republikan itu Merdeka. Mereka lah yang mempelopori awal. Dan Soekarno juga memakai itu, gitu loh. Jadi kalau terkenal dulu itu, apalagi di daerah-daerah itu apa, Orang Republikan itu. Orang Republikan itu. Langsung terpisah itu. Jadi ada juga banyak yang federalis. Kalau federalis siapa-siapa? Kalau federalis pakai salam yang sama juga? Enggak, enggak. Mereka negara Pasundan, negara Indonesia Timur. Salamnya masing-masing ya? Iya. Sampurasun. Nah, gitu. Kemudian negaranya siapa itu? Sultan Hamid itu. Kalimantaka. 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 Muntianak. Sultan Hamid. Iya. Kemudian juga. Kemudian Smokil. RMS. Iya. Rp. Malu Puselatan. Artinya dalam konfigurasi-konfigurasi pada saat itulah menonjol yang Republikan. Itu, dia ada salam itu. Makanya kalau lu lihat pemerintah Bung Karno, jangan statistik-statistik angka-angka. Tapi itu inflasi 600 persen. Jangan angka-angka terus. Merdeka ini mempersatu. Jadi gini ya. Enggak, banyak tidak pernah disinggung. Banyak tidak pernah dibahas. Mengenai inflasi ini. Berapa waktu itu biaya yang dipakai dalam perang saudara. Waktu DITI, Pereri Permesta. Berapa itu? Dasyat itu. Mengerahkan pasukan, logistik, dan segala macam. Ya kan? Dan yang paling besar sebetulnya Trikora ya? Iya. Perebutan Irian Barat. Itu juga. Itu bagaimana Ahmad Yani bawa pasukan mendarat di Padang. Bagaimana kemudian Alisa Dikin bawa pasukan mendarat di Nadu. Beni Murdani di Sumatera Utara. Bagaimana si Liwangi, bagaimana Brawijaya, bagaimana. Wih, wah. Anaknya gak main-main itu. Menjaga kesatuan itu. Tapi kalau pikiran sempit. Ya ekonomi apa? Inflasi. Karena ini. Anak muda ini lihat data terus. Tidak lihat secara holistik dan kenapa terjadi inflasi. Kenapa? Menjaga keutuhan Republik ini harganya mahal. Kan ada dialog waktu itu yang terkenal betul antara ketika Bung Karno berpidato di Bank Sentral. Waktu itu Gubernur Bank Sentral namanya Yusuf Muda Dalam. Ketika pidato gini. Pasti teman opung. Iya, teman opung. Bank Indonesia adalah bank perjuangan. Bank Indonesia adalah bank revolusi. A fighting bank for a fighting nation. Kita butuh dana untuk revolusi. Jadi cetak uang. Itu yang salah satu pidato yang agak terkenal. Mantap. Mantap, mantap. Itu yang akhirnya. Oh gitu tuh. Akhirnya kenapa ekonomi di akhir order lama itu. Inflasi 600 persen. Dianggap oleh para teknokrat politik ekonomi itu. Bangkrut gitu ya. Itulah yang dijawab oleh order baru kan. Itu narasi order baru. Dengan salah satunya. Dengan memasukkan kembali. Salah satu aktor yang waktu itu mencoba. Menjadi ini ya. Aktor PRRI lah. Pak Sumitro itu jadi menteri lagi gitu kan. Orang yang dulu di eksil karena di zaman Bung Karno. Jadi waktu awal-awal Soeharto. Itu semua yang melawan Soeharto. Dia gunakan. Jadi orang-orang Permesta, PRRI. Pun dapat posisi penting. Misalnya. Lo Vence Sumual. Oh Sumual tuh dipakai lagi ya Pak Harto? Dipakai. Pak Sumitro. Malah mereka itu dipakai juga untuk menginterogasi yang lawan nopulit yang Soekarno Isama yang PKI. Gitu loh. Jadi mereka itu yang bekas-bekas apa dulu. Terutama yang PRRI Permesta itu digunakan betul. Nah kemudian misteri daripada sejarah pertumbuhan bangsa ini itu terus terang aja sangat menarik dan sangat gimana ya sangat signifikan. Dimana kita bisa utuh, dimana kita bisa tetap satu, dimana kita tidak pecah gitu loh. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi inflasi, kemudian Soekarno berfoya-foya, ini kemudian apa ekonomi, ambruk, dan segala macem. Apa yang terjadi pada bangsa ini pada waktu itu? Politik percusuar gitu misalnya. Apa yang terjadi gitu loh. Itu banyak orang tidak mengabaikan itu gitu loh. Jadi sama itu kebuduhan-kebuduhan yang ada semangat naik partai. Iya kan? Hanis Baswedan lima tahun bebas tidak perpanjangan partai. Tapi Jokowi adalah perpanjangan partai sejak wali kota. Terus ketahuan piciknya pengertian terhadap partai. Dia tidak tahu perpanjangan tangan partai itu memang bahagian kehidupan daripada partai. Iya dong. Jadi maksud aku, kita artinya lebih mencerdaskan, lebih menjelaskan secara ini. Pendukungnya, pendukungnya. Pendukungnya yang picik ya, Bu. Pendukungnya apa, Anisnya? Yang jelas, Upung nih ngomongnya. Pendukungnya apa, Anisnya ini yang tadi picik itu. Ya dua-dualah ini. Udah mau diselamatkan sama Ari loh pada tadi. Jadi ini menarik nih. Omongan-Opung tadi. Soal petugas partai kan. Petugas partai itu punya makna yang menjadi negatif. Padahal kalau dulu, orang jadi anggota PNI itu kan suatu kebanggaan. Perwakilan partai ya? Perwakilan partai, gue ini PNI, saya PNI, saya ini PSI gitu. PSI lama gitu. Terus, kenapa harus ada keterangan lama aja itu ya. Kalau PSI baru, BHM itu founder. Ha ha ha. Nah jadi, Apa, Pak Harto, artinya berhasil gitu, membuat orang menjadi apolitis gitu, Upung. Petugas partai itu hari ini kan maknanya negatif kan? Jadi begini, itu yang dibilang depolitisasi. Masa mengambang kalau kata Ali Murtoko. Iya kan? Jadi, sebenarnya itu supaya dalam kontrol dia, supaya dalam pengawasan dia, itu yang saya katakan, dan tidak persamaan-persamaan saya katakan, waktu terjadi DITI dalam lima tahun, bangsa ini kembali. Tidak ada lagi dibicarakan itu, tidak diomongin. Tidak ditakuti. Tidak ditakuti. Betul-betul rekonsiliasi bangsa ini. Iya hati-hati itu bukan SDI. Hati-hati itu. Tidak ada. Begitu juga penerit permesta. Lima tahun kemudian, betul-betul, terjadi rekonsiliasi. Dulu kalau yang namanya orang Batak, Manado, Padang, gitu, ini udah, semua blacklist ini. Karena penerit. Loh ini, bukan Batak, Batak simbolon, main golan. Itu apa itu? Pereri, Permesta. Ya kemudian, yang di Padang, Dalam Jambek, segala macam. Kemudian yang Manado, Vence, semua warang, segala macam. Itu, warau. Itu dalam kepegawaian, segala macam kehidupan bersosial politik, tersingkir dulu mereka ini. Zaman Soekarno? Iya, waktu, waktu, iya waktu, artinya terjadi konflik, setelah konflik itu. Tapi kemudian, lima tahun kemudian, itu berbaikan. dilupakan. Beda dengan PKI. PKI dipelihara, itu tadi zaman Soeharto. Dipelihara Soeharto. Untuk? Untuk legitimasi dia. Jadi itu berkepanjangan itu, sampai berapa puluh tahun. Dibikinlah litsus, dibikinlah bersilingkungan, dibikinlah apa, kerjaannya laksus, dibikinlah, betul-betul, jadi, dia pelihara, sampai, banyak yang konyol-konyol, pejabat sekarang. Wah ada PKI, sudah bangkit PKI, ada hantu-hantu PKI, gitu loh. Itu yang rumus Opong bilang tadi, semua yang melawan Soekarno, adalah temannya Soeharto. Ya, dipelihara, kan? Di, 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 diopeni, gitu. Nah, tapi yang dekat sama Soekarno, waktu itu, PKI kan dianggap dekat sama Soekarno. Termasuk barisan Soekarno, juga kan? Disingkatkan juga, seperti Subandrio. Enggak, sebenarnya yang mau saya gambarkan, bagaimana, kehebatan Indonesia ini, menjaga keutuhan, kesatuan, persatuan itu, yang tidak gampang, dan bisa dipecah belak. Ini enggak main-main loh. Dari pulau, apa, dari Sabang sampai Merauke, dari Tau Laut sampai apa, berapa ratus suku, berapa ratus ini, itu bisa solid. Kau lihat negara-negara lain, bagaimana gambar, begitu mudahnya pecah. Maksud Opung, itu harga yang harus dibayar, dengan angka-angka, statistik tadi, yang Opung bilang, kau nih melihat statistik aja kau, inflasi 600%, ekonomi, dianggap warna tarik gitu. Persatuan itu, harganya enggak murah lah. Iya, betul, betul, betul. Nah, ini, oh, kita bayang. Aku baru baca di Twitter nih, ini persis, melanjutkan aja. Ada satu, mau melanjutkan juga, nambahin nanti. Iya, betul. Di Twitter tuh, ada salah satu orang gitu, yang mengkritik juga, ketika Soekarno, pas cara reformasi, diglorifikasi sebagai, ikon, toko perjuangan, bapak bangsa, dengan segala hingar-bingar, dan puja-pujianya, ada yang mengatakan, gimana ya, cara kita menjelaskan, kepada anak-anak muda, sisi lain Soekarno, yang juga ada di buku sejarah, terkait dengan ekonomi, terkait dengan tadi, hal-hal yang Opung juga sudah, katakan, termasuk kehidupan pribadi gitu. Nah, BHM melihatnya gimana, paradoksalnya ini. Sama, saya mau nambahin sedikit ya. Ya, sekalian. pertanyaannya, menyambung Opung juga, ini hebatnya, gue kayak tulpan lindan gue, hebatnya, kita itu, beberapa tahun, langsung merekat, setelah berbagai macam guncangan. kalau kita belajar dari, negara-negara yang bukan negara kecil juga, negara besar, Soviet, Yugoslavia, bahkan, Yugoslavia itu, mirip lah sama kita kan. Jadi tujuh, bos. etnisnya sama-sama bervariasi, mirip sama kita. Itu, apa yang membuat mereka gagal, dalam merekat, integrasi nasional tadi? Ya, saya pikir mungkin karena, kalau kita lihat ya, semua pemberontakan tadi yang disebut, oleh, oleh Bang Panda ya. Tidak ada, satupun yang mirip, balkanisasi, dalam arti kata, apa, ininya apa, terjadi, rekatan antara agama dan etnis, seperti di Yugoslavia ya. Itu kan kalau Serbia, agamanya, apa, Kristen, Ortodok. Kalau Kroasia, Katolik. Kalau Bosnia, Islam. Itu konflik Sarah juga kan Mas? Itu etnis Sarah, ya dua, melekat tuh. Jadi kalau Balkan tuh, melekat antara etnis sama agama. Nah, kalau di kita, untungnya, tidak sampai balkanisasi. Jadi kalau kita, tadi Bang Panda bilang, kisah tentang, orang Batak, pada zaman itu, sempat, katakanlah terbuang lah. Tapi jangan lupa, yang melawan, siapa bang, tokoh pemberontak, dari Medan tuh. Jamin Ginting bukan? Jamin, bukan, siapa tadi. Itu kan yang melawannya, di sisi Republiken tuh, General Nasution. Orang Batak juga kan? Iya kan? Walau, di PRR, di PRR itu, di Padang, Oh Panas tuh juga ikut, ini ya, aktif memberantas ini ya. Dan jangan lupa ya, pada saat itu, kita punya satu-satuan, yang sangat, pluralis, itu namanya, Siliwangi. Abang Banda tau tuh, Siliwangi tuh, mungkin satuan yang paling, terdidik dan, paling pluralis. Karena itu lucu, itu adalah, kalau di Kodam lain kan, itu selalu melekat dengan, etnisnya ya. Brawijaya dengan Jawa Timur, Diponegoro Jawa Tengah. Siliwangi tuh, panglimanya tuh, semua non orang Sunda, udah ada. Ada Kawilarang, ada Nasution ya. Ibrahim Aji. Ibrahim Aji, ada orang HR Darsono ya. Jadi dia tuh, panglimanya Siliwangi tuh, dari berbagai etnis. Dan karena itu, kalau kita lihat operasi, operasi tergerakan separat, waktu itu yang paling, berhasil itu, boleh dikata Siliwangi. Iya, iya. Yang mengalahkan DITII, Kartos Wiro tuh, Siliwangi. Ke Sulawesi, ke Harmu Zakar, dari Siliwangi juga. Nah, dan Mem, ke Aceh waktu itu, itu, ada cerita juga tuh. ketika dikirim, pasukan untuk, ke Aceh itu, Nasution kirim, cepat dari Padang, itu malah, tambah kuat, disananya. Karena, secara sejarah, itu, ada, memang udah lama, dengan Aceh, dengan orang Padang ada, mungkin kayak orang Sunda, itu perang bubat, dengan orang Jawa gitu. Tapi ketika dikirim, pasukan Siliwangi, bisa, diselesaikannya. Nah, apa, karena memang pasukan Siliwangi, itu cocok banget, untuk, melawan, gerilya gitu. Dia dateng, bukan terus, main asal gebuk, dia jadi guru, dia buka, segala macam lah. Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ada desa Sulikin. Iya. Sulikin. Sulikin GP. Iya. Nangat desa itu, nggak, yang dikatakan. Di Sulsel. Itu, itu pengaruh Siliwangi ini ya. Iya, karena pada saat itu ya, boleh kita bilang, perwira-perwira Siliwangi itu, mungkin, elit daripada, anak muda Indonesia. Karena kebanyakan, bekas, mahasiswa kedokteran itu, yang jadi perwira itu. Jadi mereka bisa bahasa, bermacam bahasa. Intellect lah ya. Intellect, intellect ya. Jadi, bisa ballroom dance, bisa, yang gitu-gitu. Nah itu, menarik sekali, buat saya ya. Saya ngamatin dari kecil itu, ada tiga batalion yang terkenal. 330, 328, 303. Itu yang, boleh dibilang, pada saat kita terpecah belah itu, mereka tuh, counter grillianya efektif. Sehingga, bisa menyelesaikan. Dan, sayangnya, tapi menurut saya, ketika jaman Pak Harto, mereka tuh, kemudian, ditarik ke Kostrad. secara teknis, teknis tempur militer, mereka jadi jauh lebih hebat. Bisa airborne, segala macam. Tapi, kemampuan, teritorialnya, lemah. Jadi lemah. Penggalangan juga. Jadi, mereka jadi pasukan, special force. Iya, jadi special force gitu. Untuk invasi-invasi, oke itu ya. Saya ngebayangin tuh, kalau seandainya kita masih punya, pasukan Siliwang yang seperti dulu, mungkin Papua udah selesai tuh sekarang. Karena mereka pasti lain operasinya tuh. Mereka akan hidup disitu, bersama masyarakat, jadi guru, kawin-awin. Gerpolek ini ya, ya. Bukan, kebedakan dengan, ketika ada operasi jaring merah, di Aceh, jaman Soeharto kan. Itu malah memperkuat OPM, yang tadinya kecil. Karena dia pakai sistem, ditangkep, disiksa. Pokoknya segala macem. Seperti Kenil Belanda lah dulu. Itu malahan memperkuat perlawanan. Timur-timur gimana? Iya, itulah. Penanganannya juga agak mirip ya. Kita kehilangan, nah justru, ini lucu. Di timur-timur itu, kelihatan bagaimana rusaknya, kemampuan Siliwangi, yang tadinya hebat itu. Ketika, Batalon 328, dibawa ke tim-tim, dipimpin oleh, seorang perwira Kopasu, Kopasu itu hebat, tapi dia biasa beroperasi, sebagai satuan kecil. Ya tidak sebagai satuan besar. Kalau satuan besar itu, kalau maju, harus ada pelindungan kiri, kanan, ada yang ngecek di depan. Kalau Kopasu kan, sebagai satuan kecil itu, cepat gitu. Langsung, hantar, kabur lagi. Nah, karena waktu itu, kepemimpinan hanya berdasarkan, elit lah gitu. Perwiranya siapa? Aduh, saya lupa namanya sekarang, tapi, Opon bisa ingat nih. Opon bisa ingat. Nah, kemudian, bayangin dia masuk ke satu celah, diantara lembah, antara gunung, kemudian, sudah dibilang oleh, sersan-sersan, kalau di antara itu, yang jago-jago, sersan-sersan, dibilang, Pak, bisa tertolong, akhirnya terpaksa, ada pasukan airborne dari, Medan itu, diturunin ke atas gunung, pakai helikopter, baru, mereka terselamatkan. Waktu itu, terkenal sekali itu, Jen, Edi Sudrajat, sebagai komandan, lokal, itu komandan 328 itu, di depan, dikabut, brevetnya, dipecat lah, kasar kan gitu. Yang memutuskan, untuk sikat aja gitu. Iya, yang suruh maju aja gitu. Oh, komandannya masih hidup ya? Komandannya masih hidup, itu langsung di, di itu ya. Dan kemudian, ditugaskanlah Prabowo, untuk, memperbaiki, 328 ini. pemain pengganti ini. Iya, dia jadi di, kebetulan-kebetulan komandannya itu, satu angkatan sama, ketika dia, Prabowo, dikeluarkan dari, Kopassus, dia di, diberi tugas untuk, membenahi kekosrat, membenahi 328. Jadi, saya melihat tuh, ditariknya, tiga unit, tiga batalion yang, legendaris ini, kekosrat, sebagai pasukan tempur tuh, mungkin secara kemampuan, teknis tempur, militer, naik, tapi, kemampuan kontra, intelijennya, teritorialnya tuh, hancur kalau menurut saya. Desi, Lui, apa aja tadi, BM? 303, 328, sama 330. Oh, ini, angka cantik ini, dari tentara ya, 212, 411. Kalau kepala tiga tuh, Siliwangi, dari Kodam Tiga. Jadi, Prabowo, yang kemudian, masuk gitu ya? Masuk untuk membenahi, itu kan, bayangin 70%, mati atau luka. Kan itu, batalion sebenarnya udah, hancur. Bapak Bung, gimana Bung? Cerita nih. Ya, Siliwangi tuh kan, jasanya besar Bapak Bung ya, dalam hal itu. Dulu, saya lihat dari konteks lain, dulu, di media juga, di apakan tuh, cuma, tidak, seterang benerang itu. Dulu ada namanya, desiliwangisasi. Iya. Betul. Menghilangkan ini. Dan kemudian juga, Pas cari Jenderal Darsono, Bung? Kemudian, pada periode, Ibrahim Aji, yang dimulai juga, waktu Trisutrisno, Panglima di Sriwijaya, itu sudah mulai, pergeseran-pergeseran, gak boleh lagi, mengental, di satu kodam. Sehingga, misalnya, di Bonegoro, Brawijaya, Siliwangi. Mengental tuh gimana? Maksudnya jagoan-jagoan, ditaruh di satu kodam. Bukan artinya, apa tuh, fanatisme, kedaerahan itu, dinetralis ya. Jadi, maka itu seperti, Trisutrisno itu, dibikin di Siliwangi, di apa dia? Di, apa, di Sriwijaya. Iya. Iya kan? Di Sriwijaya. Padahal dia Siliwangi, atekat ya. Iya. Pindah. Itu, itu yang, yang terjadi. Tapi, bukannya ini ya, itu, di Siliwangi terjadi, karena Ibrahim Aji, waktu itu, membela, Bung Karno kan, pada tahun 65, tidak ikut, ke Pak Harto. Tapi justru, karena Ibrahim Aji inilah, pada saat 65, tidak terjadi pertumbahan darah, di Jawa Barat. Tidak seperti, di Jawa Tengah, di Bali, Jawa Timur. Oh, pembersihan, apa, kiri gitu ya? Iya. Dan, barisan Soekarno ya? Iya, itu saya kira, itu juga, menurut saya, salah satu jasa, Siliwangi dalam hal ini, Ibrahim Aji. Tapi, tentu dari kacamata Pak Harto, dan teman-temannya, ini dianggap, pengkhianatan lah. Sehingga, terjadi, kemudian program, desiliwangisasi itu. Kemudian, ditariklah, batalion batuan hebat, itu ke Kostrat. Jadi, di bawah, pusat. Tapi, bukannya setelah itu, juga kalau kita tahu, salah satu panglima Siliwangi yang terkenal, Jenderal Darsono juga, yang menjadi salah satu, pendukung utama Soekarno, pada akhirnya juga, jadi pesakitan juga, kan? Itu kan, karena dia ikut petisi 50 ya, kalau menurut saya. Petisi 50. Itu kan, akibat pidato Pak Harto, di ulang tahun, Kopassus ya. Nah, ketika itu, dia, Pak Harto, mengatakan, pokoknya, Undang-Undang Dasar 45 ini, tidak boleh, sampai berubah, kalau ada ancaman, kalau perlu, Kopassus akan culik, itu. Anggota MPR, yang berani. Gitu. Nah, dengan penyataan. Sampai ada kata culik tuh. Iya, iya kan. Biasanya pakai kode. Biasanya pakai kode. Sehingga, waktu itu pidatonya, off the cuff gitu. Bukan pidato tertulis. Pokoknya Pak Harto loh, entah gimana, itu yang melahirkan, petisi 50. Akhirnya, Ali Sadikin, dan Jenderal Darsono, bilang, loh, ini, kudeta namanya, masa menculik, anggota parlemen gitu loh. Kalau bisa, diculik aja. Di rata, Gak tau waktu itu, orang dimana waktu itu, waktu, abis peristiwa, di ulang tahun Kopassus itu setelah. Ada, ada. Ada ya? Itu cerita gimana? Itu termasuk Jenderal Hugwang segala macam. Memang di luar dugaan itu pidatonya itu. Yang dianggap, kalau cerita versi Ali Sadikin, Darsono, dan segala macam, sudah memanifestasikan dirinya, Pancasila. Itu udah tabu gitu loh. Itu harus dilawan. Ditafsirkan, kepribadian dirinya Soeharto itu, adalah Pancasila. Maka kalau ada yang mengganggu saya, atau mengapa saya, menurut saya, gitu loh. Itu adalah mengganggu Pancasila gitu. Itu yang kemudian Hugwang, yang namanya Ali Sadikin, yang namanya Darsono. Banyak Jenderal lah. Banyak Jenderal. Menentang itu. Bahkan Hatta awalnya ikut juga ya, awalnya sempat ya. Itu, itu, itu. Konteksnya. Tapi sesudah itu, mereka dimatikan secara perdata. Sampai ada yang minta ampun, Jenderal Yassin. yang minta ampun kan. Karena, apa, dimatikan secara perdata. Ali Sadikin mengulia istrinya, berobat di Belanda. Waktu itu kan, Jenderal-Jenderal itu kan selain, rekan-rekan lamanya Soeharto pertama. Yang kedua, punya jasa pada Republik ini. Banyak yang angkatan 45 juga kan ya, opung ya. Kemudian yang ketiga juga, banyak yang eks-keks pejabat. Kalau kita lihat, ada Jenderal Hugeng, Jenderal Ali Sadikin. Saya nggak tahu, Jenderal Sumitro itu masuk juga apa, nggak kesananya ya? Malah yang menghajar Petisi 50, dia kan? Sumitro malah lebih dulu dari copol. Oh, jadi gitu. Habis peristiwa malari. Nah tunggu dulu, kasih dulu perspektif nih opung. Petisi 50 ini apa? Ini kadang-kadang kawan-kawan kan netizen, ini kan males googling kan. Jadi Petisi 50 itu, satu pernyataan dari para tokoh-tokoh Indonesia yang berjasa kepada Republik ini, mereka membuat satu tekad melawan, tidak setuju dengan pendapat Soeharto. Yang Pancasila tadi. Yang mengatakan dimanifestasikan dirinya Pancasila. Mereka bikin pernyataan, memang itu gerakan moral. Gerakan moral itu dan mereka punya keberanian lah. Dan memang risikonya menyakitkan mereka. Saya sendiri menyaksikan Jenderal Nasution di Saharjo, jalan Dr. Saharjo. ada mesjid besar di situ, khotbah, ditarik, suruh turun. Lagi tengah-tengah khotbah? Iya, lagi khotbah. Ditarik, suruh turun gitu loh. Jadi banyak lah perlakuan-perlakuan yang gak ini. Sama dengan Ali Sadikin. Ya kan, rekening anaknya di bank, di Brokir. Dia gak boleh melihat istrinya. Di Belanda. Banyak lah apa. Bahkan sampai begini, kalau misalnya ada undangan pernikahan, Pak Harto gak akan datang kalau ada anggota petisi 50 yang datang di situ. Iya. Sampai ke situ. Ataupun kalau Pak Harto mau datang, anggota petisi 50-nya harus dipaksa untuk keluar gitu ya. Gak boleh bersamaan dengan Pak Harto. Gak boleh datang. Dalam satu aja. Opo, ada cerita-cerita gak soal ini, Pak? Ya. Bagaimana mereka di persona non grata tadi, dan bagaimana juga pada akhirnya mereka pulih secara ekonomi dan secara penting. Jadi sebenarnya yang apa ini, itu yang sering saya bilang, tukang pukul-tukang pukulnya Soeharto ini, mereka menerjemahkan keinginan Soeharto itu secara prima, sempurna. Misalnya, Soeharto tidak boleh satu atap dengan orang yang dia benci. Jadi harus keluar dulu itu. Baru. Baru ini. Jadi, itu yang saya tulis di buku saya, pengalamannya Nasution waktu sembahyang jenazahnya Adam Malik di jalan di Ponegoro. Dia lagi sembahyang begini, ditarik bajunya. Aku di sampingnya. Ditarik bajunya, ditarik bajunya. Ditarik dia keluar ke terra, suruh duduk. Baru dua, tiga menit situ, Soeharto datang. Begitu loh. Soeharto datang, Soeharto datang, melayat, doa, Soeharto pergi, Nasution baru boleh datang lagi. Bener-bener steril ya buku ya. Oh iya. Dari termasuk dari orang. Aku saksi itu. Padahal itu jenderal Nasution itu ya. Orang yang punya jasa, betul. Tapi supaya melengkapi ini, entah gimana caranya, Pak Habibie dan Prabowo bisa membuat Nasution diterima lagi oleh Pak Harto ya. Apa ya? Oh iya. Kan terakhir, jadi jenderal. Ya, jenderal bintang lima tuh. Itu waktu panglima abrinya, Faisal Tanjung. Wapresnya Pak Tri ya. Iya. Kalau nggak salah tahun 96, itu cerita gimana Bu? Sampai akhirnya Pak Nas yang tadinya jadi pesakitan politik, persona non grata, bisa kembali dan sekarang jadi satu dari tiga jenderal bintang lima yang ada di Republik. Bukan bisa kembali. Itu kan semacam satu entry gate. Kasih dulu dekat. pembenaran supaya legal dia dapat Suwarto. Kurang elok lah. Kalau Suwarto nyelonong lah, setiun nggak gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, tipu-tipu kampung lah. Itu gampang ngebacanya. Karena sebelumnya kan hanya jenderal Sudirman kan. Jenderal besar. Ya, sama dengan setelah jenderal Sudirman meninggal, kita kan tidak ada lagi panglima. Yang ada kan kepala staff angkatan perang. Itu nama TBC Matupang. Jadi kita meniru style Amerika. Chief of Staff. Habis itu kepanglimaan itu dipegang oleh Soekarno. Dengan konotasi panglima tertinggi. Baru kemudian. Jadi riwayat tentara berpolitik ini juga punya banyak banyak harganya, banyak suka-dukanya. Dan hampir seluruh pemberontakan yang terjadi di Indonesia itu melibatkan tentara. Termasuk G30 SPKI. Tidak ada yang tidak terlibat tentara. Maka sekarang terus serang aja undang-undang mengenai TNI, undang-undang mengenai Polri, dan segala macam betul-betul sangat prima, sangat baik sekali untuk kesatuan bangsa ini. Dan mengembalikan tentara ke tempat yang profesional gitu, Pong ya. Itu kalau undang-undang itu longgar dikit, langsung masuk dapat celah. Itu harus kita akui. Jadi Opo ngeliat kalau misalnya ada tren lagi gitu misalnya, jabatan-jabatan politik atau jabatan-jabatan sipil kembali diisi oleh tentara dan polisi aktif ini, itu menyalahi kodrat dan apa namanya prinsip itu tadi Opo katakan. Kalau saya melihat terus terang aja nggak boleh juga kita picik. Nggak boleh juga kita apa tuh hitam putih melihat itu dalam soal kebutuhan dan sebagainya. Cuma menjadi menyolok kalau yang ditempatkan ini misalnya dia MyGen atau BigGen kualitasnya rendah. gitu loh atau konyol dipaksakan misalnya. Jadi itu itu aja saya pikir tapi soal kebutuhan dan sebagainya ya sama dengan sekarang pejabat-pejabat gubernur yang apa ini sekarang kan ada juga ada juga ditarikin dari mereka. Tapi harus pensiun dulu kan kalau sekarang. tapi kan tidak bisa kita artinya berpretensi bahwa oh ini mau menguasai apa oh ini mau mengapa ini enggak ke situ lagi. Tapi memang reformasi sektor keamanan di Indonesia itu salah satu yang tersukses di dunia memang. Banyak negara-negara lain seperti di Mesir gitu misalnya habis Myanmar habis pemimpinnya naik yang baru disikap sama kudeta lagi sama tentaranya lagi. Thailand misalnya kita lihat ya. Sampai hari ini makan di Thailand opung. Nah apa sih menurut opung kan opung di dalam waktu reformasi reformasi ketika reformasi sektor keamanan juga soal kepolisian bahkan opung menjadi ketua komisi waktu itu ya. Komisi juga. Apa kunci-kunci nya orang-orang yang memegang senjata ini bisa legowo kepada sipil-sipil yang menyusun undang-undang dan aturan main untuk mereka ini. Meskipun sudah puluhan tahun di mangkok emas mereka. Jadi sebenarnya kembali lagi dulu dari awal dulu teritorial. Seperti kau bandingkan dengan luar negeri dan keunikan di kita kedudukan Mbak Binsa. Kemudian ada Koramil. Ada Polsek di bawah Polsek lagi Polpolisi. Ini kan yang langsung ke jantungnya rakyat. Gitu loh. Langsung ke jantung yang memonitor, mengetahui apa problemnya dan sebagainya. Sistem ini, sistem teritorial ini sangat sangat menguntungkan dengan kebinekaan kita. Gitu loh. Itu satu. Nah yang kedua, kemudian tidak lagi ada ruang bagi militer untuk berpolitik seperti sebelum-sebelumnya. Suka-suka orang itu. Gitu loh. Kau bisa bayangkan gak dulu? Lebih rame kantor Kodim, kantor Korem, kantor Kodam daripada Polda. Iya, daripada Polda sama Polres. Layaknya mengadu minta perlindungan hukum. Bukan ke Polda atau ke Polres. Tapi ke tentara. Iya, itu fakta yang terjadi dalam periode-periode pas di kekuasaan Soeharto itu. Loh bedah buku kirim resume dulu ke Koramil ya. Nah sekarang, sekarang kan sudah sudah begitu sangat proporsional. Sekarang kan sudah sangat begitu apa. Artinya dari pihak militer sendiri sudah mengetahui pekerjaan mereka apa, tugas mereka apa, penghargaan terhadap mereka bagaimana. Gitu loh. Dan kemudian juga polisi. Dan juga seperti kerjasama TNI dan Polreni sekarang wah bukan main ini. Bukan main apa pun? Artinya bukan main menguntungkan rakyat. gitu loh. Sudah menguntungkan Paten ya? Paten. Artinya menjaga keamanan, menjaga keharmonisan, menjaga keserasian gitu loh. Itu dan bangsa Indonesia yang plural begini mendapat backup yang begitu dari TNI dan Polri itu bukan main hikmahnya. Ya itu kan setelah opung terlibat dalam perubahan struktural besar ini. Loh itu kan dulu kan waktu reformasi itu bukan gampang itu loh memperjuangkan undang-undang. Itu yang ada tanya. Gimana dulu suasana reformasi. Opung ini kan ada di parlemen yang membuat undang-undang akhirnya merubah situasi pada saat ini gitu. Ideal dan harmonis seperti tadi kata opung. Dan kemudian juga. Dulu apakah rela mereka ini dimangkuk kemas bahkan kalau kita baca bukunya opung itu menyiapkan tiga kapori loh. Ya kan? Dari DAI terus Utanto terakhir ini BHD. BHD. Tiga-tiganya sebelum diperiksa DPR ditantir dulu sama opung itu. Nah cerita dulu. Itu mereka ingin sebelum ke DPR konsultasi dengan saya. Itu aja. Ya kenapa perlu konsultasi? Ya mau nambah pengantauan wawasan dan sebagainya. Tapi yang menarik itu presentasinya mereka dites dulu sama dibenerin dulu sama Abang Panda. Nah kita tanya Pak DAI dibenerinnya dimana? Pak Tanto dimana? Bimbingan satu bimbingan dua. Ini kan kayak dosen penguji pemimbing. Itu kan kehubungan kedekatan aja. DAI waktu itu di apa itu yang hotel di Kuningan ini Five Pillar Four Seasons Four Seasons Five Pillar Lima Pillar Kebangsaan Pak Kofi Kemas ini Bu. Four Seasons Pokoknya gue ingat ada empat apa lima gitu. Four Seasons Hotelnya itu Kondel itu? Iya hotelnya Pak Peter. Jadi disitu disitu kemudian aku tanter dia bagaimana dia karena pertanyaan mereka tuh banyak bagaimana di DPR tata keramanya gimana apanya gimana apa yang menarik perhatian bagaimana ininya gitu. Itu mengenai DAI nah Tanto waktu itu dia kepala BNN di BNN laku diskusi bekas Kapoda Sumatera Utara yang terkenal itu kan Punggan disitu laku konsultasi sama dia di Four Seasons juga di kantor BNN bukan Five Pillar siapa BHD siapa Bambang Henerso di Hotel Mahakam jadi waktu itu ketua PSSI PSSI sekarang Iwan Bule dia dulu yang disitu mempersiapkan kamar fasilitas segala macam Iwan Bule Salempang tukang ini Matius Salempang ngetiknya ngetik ke komputer presentase itu yang dikatakan tadi sama Mahdi Murdi ditanter lah dimoreksi diapakan mau perbaiki lagi nah yang menarik itu Iwan Bule Salempang sama Bekto ada disitu Bekto siapa? oh General Bekto aku masukkan lah mereka ke kamar kamar sendiri aku masukkan ke kamar karena aku menanya soal-soal yang sensitif sama BHD masalah perempuan lah masalah apa lah masalah apa jangan didengar orang ini tiga kukurung lah mereka Iwan Bule dalam situ Iwan Bule itu jenderal-jenderal Tepos Matius Salempang Iwan Bule apa jenderal Bekto udah itu udah itu ini pernah apa memenjarai Iwan Bule kukurung lah mereka disitu kukurung udah selesai keluar sebenarnya aku mau proteksi BHD waktu itu BHD kan banyak cerita gosik rumor mengenai dia yang sensitif jangan digenak dengar anak buahnya dong tapi terkonfirmasi semua terkonfirmasi lah dan aman clear ya clean and clear amandemen konstitusi disepakati jaman Ibu Mega KPK dibangun jaman Ibu Mega pilpres langsung pilpres langsung jaman Ibu Mega kita itu banyak kader-kader yang paten-paten disamping Ganjar dan Puan gitu loh artinya tidak mesti sampai Meganya yang maju gitu loh itu beda kalau jujur dilihat peranan daripada Almarhum Taufik Kimas dia lebih banyak menjadi pendukung backup dari Mega terutama kekalangan Islam ya iya banyak backup itu bukan dalam kedudukan rival kalau kita lihat ada kegiatan Faksi Jokowi itu bagian hiburan-hiburan tapi kalau kita lihat acaranya kan banyak orang PDIP gitu iya orang PDIP makanya saya bilang hiburan-hiburan rekreasi-rekreasi politik lah gitu loh